Iya, hari ini langsung jemput Pegi, langsung dibawa pulang. Kasian Pegi di sana, sudah terlalu menderita. Terbongkar Aif pelaku kasus Vina Cirebon, tangis ibunda pecah usai Pegi Setiawan dibebaskan hari ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Jangan-jangan si Aif ini pelakunya. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini, kita masih mengikuti kasus Vina Cirebon. Penanganannya sudah sampai mana? Ini dari Polda, Jawa Barat. Dan apa komentar dari orang yang paham di bidang hukum, khususnya ada kritik tajam dari Susno Duwaji pada hakim soal kecurigaan terhadap Aif di kasus Vina Cirebon. Jangan-jangan ini pelakunya. Siapa ya pelaku yang dimaksud dengan Prof. Dr. Susno Duwaji ini? Mantang kabar reskrim, Polri Komjen Pol Susno Duwaji tetap yakin bahwa Pegi Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Rizky alias Eki. Nah, Susno Duwaji kembali mengkritik tajam hakim yang mengadili kasus pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Mantang kabar reskrim, Polri ini berharap hakim seperti itu tidak ada lagi di Indonesia karena dianggap tidak layak menjadi wakil Tuhan. Susno menyebut hakim tersebut sesat karena tidak membuka dua alat bukti penting yaitu CCTV dan ponsel dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno menegaskan bahwa kedua alat bukti tersebut sudah disita oleh polisi namun tidak pernah dipresentasikan di pengadilan. Menurutnya, keputusan hakim tanpa bukti forensik adalah tindakan yang sangat keliru. Ia juga mengungkapkan keheranannya bagaimana hakim bisa menjatuhkan ponis tanpa bukti yang kuat bisa menjatuhkan dan berharap hakim tersebut sudah pensiun atau setidaknya dilacak keberadaannya untuk mencegah hal serupa terjadi lagi. Susno menyarankan agar penyidikan mengkaji ulang kasus ini dengan membuka semua alat bukti yang tersedia untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya menurut Susno, saksi AEP lebih mungkin sebagai pelakunya. Dia menduga bahwa nama-nama tersangka yang disebut dalam BAP Rudiana berasal dari AEP. Susno mengusulkan agar penyidik kembali memeriksa AEP, Dede, dan Mel-Mel serta Ibt Rudiana untuk menggali asal-usul sebelas nama tersebut. Susno juga menyarankan penyidik untuk membuka rekaman CCTV dan memeriksa ponsel terkait untuk mengungkapkan fakta lebih lanjut. Susno percaya bahwa penyidikan harus dimulai dari awal dan tidak diambil dari pertengahan. Ia mencontohkan pentingnya membuka rekaman CCTV yang disita oleh pihak kepolisian. Susno menduga bahwa bukti seperti sperma dan darah mungkin sulit diperiksa ulang. Tetapi ponsel dan rekaman CCTV dapat memberikan petunjuk penting. Ya, dia yakin bahwa Pegis Dewan asal Cianju juga perlu diperiksa untuk memperjelas kasus ini. Menurut Susno, penyidik harus memanfaatkan informasi yang ada di media termasuk komentar di berita televisi dan podcast untuk memperdalam penyelidikan. Susno menegaskan bahwa tujuan dari saran-sarannya adalah untuk menguapkan kebenaran dan mengumpulkan bukti yang kuat dalam kasus ini. Seperti itulah komentar dari mantan kompo Susno Duaji yang pastinya pengalamannya sudah lebih dipercaya ya. Sebelumnya ketimbang mungkin di kasus Pina ini banyak kejanggalan yang dipertanyakan gitu. Terutama kenapa CCTV dan para saksi tidak dihadirkan. Ini pertanyaan besar untuk Pol Dajabar yang menangani kasus pra-peradilan Pegis Tiawan. Terutama, maaf, bukti dari Pegis Tiawan juga kurang kuat ya. terakhir kemarin itu dari data KTP, kakak, dan lain-lain apa ia itu bukti sebagai pembunuh dari seorang Pina yang pembunuhannya sangat keji, pembunuhannya sangat tidak manusiawi. Ini menyangkut hak asasi manusia yang harus diperjuangkan dan pastinya Pina berhak mendapat keadilan ya. Kalaupun kasus ini tidak akan terungkap, gimana komentar teman-teman diberi tanggapannya di komentar ya. Seperti apa kasus ini ke depannya syukur-syukur segera terusut dengan tuntas. Kalau kasus ini tidak terusut dengan tuntas, gimana? Jangan lupa komentar, like, dan share ya. Terima kasih yang sudah mendukung channel Suara Hati Sang Istri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.